Bisa kita bilang dibohongi Bupati ini, karena Bupati mengeluarkan ini di media Sudah selesai Bahwa SKJ dan Hukatan dengan anggotanya ini sudah selesai persoalan ini Dasarnya adalah notulensi itu Tapi sampai saat ini belum Baik pemirsa dalam rangka menindak lanjuti pemberitaan terkait Tak kunjung terselesaikannya persoalan Tedaga Kerja Yang menimpa para karyawan PT Sentosa Kalimantan Jaya Berdasarkan wawancara terdahulu dengan Koordinator Pengawas Tedaga Kerjaan di Senagretan Kaltim Bahwa memang pernah ada pertemuan yang dipasilitasi oleh Bupati Kabupaten Berawet Tertanggal 2 Maret kemarin pemirsa Namun hingga hari ini tanggal 31 Maret Menurut informasi Koordinator Pengawas Tedaga Kerjaan PT SKJ memang tak kunjung menyelesaikan hasil kesepakatan yang ada Untuk menggali persoalan tersebut Bersama kami saat ini ada Ketua DPSC FUKATAN KSBSI Kabupaten Berawet Pak Budiman Seringo-Ringo Selamat sore Bung Budiman Bagaimana Bung Budiman melihat persoalan yang menimpa anggotanya Pak Budiman Yang bergabung di FUKATAN Di PTSKJ Pulau Derawan Kecamatan Berawet yang sampai saat ini ternyata belum tak kunjung terselesaikan Ya jadi persoalan ini memang sudah sangat berlarut-larut Masker gak apa-apa dibuka Akhirnya mendapatkan perhatian dari segala pihak Semua pihak melihat hal ini Baik itu dari sesama Serikat Guru Yang ada di Kabupaten Berawet Dan aliansi Akhirnya kami membentuk aliansi Bersepakan membentuk aliansi Aliansi Guru Bersatu Dan mahasiswa Dan mahasiswa Dan setelah terbentuknya Kami waktu itu Karena ini persoalan tidak kunjung selesai Mau mengadakan aksi demo Karena ini sudah terlalu berlarut-larut Sejak September ya Agustus September Semenjak Nginap itulah ya Semenjak menginap di Jujus Naker yang lalu Yang kalau kita kan semua pasti mengikuti Dan sampai sekarang belum selesai Waktu itu kita mau mengadakan demo Nah akhirnya Dari pihak kepolisian Memfasilitasi Memfasilitasi Untuk janganlah demo Dalam situasi saat ini Corona saat ini Akhirnya kita waktu itu bertemu Dan Bupati Bupati yang baru dilantik Berjanji kepada kita Untuk memanggil Untuk memanggil Pihak SKJ untuk Dipasilitasiin Dibicarakan Nah Pada 2 Maret itu Terjadilah pertemuan Pertemuannya bahwa Pihak SKJ Menyatakan bahwa Akan mengatur Ini Menyelesaikan dengan baik Mencari win-win solution Dengan cara Memanggil kami Untuk mengadakan Perundingan MOU Perjanjian bersama Untuk melaksanakan Segala macam hal yang Terjadi di sana Sesuai dengan aturan Yang sudah ada Nah Terkait juga masalah nota itu Tapi sampai sekarang Kami menunggu itu Belum ada panggilan dari SKJ untuk Kalau kita melihatnya Itu bukan langkah mundur Artinya kan Sesungguhnya nota khusus Dari pengawas tanda kerjaan Sudah memutuskan Bahwa Ada sisa 52 orang Yang PKWT Harusnya diangkat Menjadi PKWTT Sebenarnya kan ada Nota khusus sudah ini Nah ketika harus ada Pertemuan lagi tanggal 2 Kemudian Mintanya bi-partit lagi Pembicaraan ulang lagi Apakah itu tidak Bukan langkah mundur Atau bagaimana kita melihatnya Jadi setelah Setelah Ada notulen pertemuan Di Bupati 2 Maret itu Kami Kami menunggu juga Menunggu juga Dari pihak SKJ Dan Dan akhirnya Setelah kami Tanyakan SKJ malah mengajak Bipartit Memang mundur Kalau menurut kami Makanya kami Tidak menanggapi itu Karena ini kita mengulas Dari awal lagi Akhirnya kembali lagi Kembali lagi Lagi pula ini kan nota Normatif Dan ini kami Pernah kami Sudah Mengajukan mediasi Terkait masalah nota itu Bukan ranahnya HI Tapi itu Pengawas provinsi Akhirnya tidak bisa Dimediasikan juga Makanya kami Sekarang ini Mempertanyakan juga Ke Dinas Dinas terkait Disnaker Bahwa kami bilang Kapan ini dilaksanakan Ini hasil notulensi ini Kami pertanyakan Nah Dari Disnaker Berjanji Besok dia akan Mengeluarkan surat itu Surat apa Surat Tindak lanjut Daripada notulen itu Menjawab kita Menjawab kita Nah Dalam hal ini Kami melihat Bupati Sudah Sudah Melakukan Apa yang Mesti dilakukan Dengan adanya Keluarnya Notulen itu Mempasilitasi kami Janjinya sudah Dipenuhi Sekarang itu Tapi lagi-lagi Kalau kita melihat Ini SKJ ini Tidak mengindahkan Juga hasil notulensi itu Karena tidak Dilaksanakan Saat dengan pengolos Tanda kerjaan Tadi saya sempat tanya Dengan kondisi Sampai hari ini Tanggal 31 Maret PT SKJ Dalam tanda kutip Tak kunjung Menyelesaikan persoalan itu Sesuai notulen Tanggal 2 Maret Apakah berarti Bupati Bro Dibohongin juga Gitu Bisa kita bilang Dibohongin Bupati ini Karena Bupati Mengeluarkan Ini di media Sudah selesai Bahwa SKJ dan Hukatan Dengan anggotanya Ini sudah selesai Persoalan sudah selesai Dasarnya adalah Notulensi Notulensi itu Tapi sampai saat ini Belum Nah gitu Artinya kan memang Yang diperlukan sekarang Selain adanya notulensi Itu adalah Bagaimana pengawasan Terhadap hasil Notulensi tanggal 2 itu Berjalan atau tidak Berjalan atau tidak Nah sekarang Tadi kan ke Disnager Dan Disnager Berjanji besok akan menjawab Tindak lanjut dari Notulensi yang ada Dapat gambaran gak Kira-kira bocoran Dari Disnager Tadi kan kita ke Disnager ya Kira-kira tindak lanjut Dari Notulensi yang ada Itu seperti apa Nah ini yang saya bingung juga Karena Kami sebenarnya mengikuti juga Kami upaya Untuk segera selesai ini Kami lakukan apapun itu ya Termasuk juga Permintaan dari SKJ ini Kita dipartikan dulu Biar ada pas yang hukum Kita juga sudah Menyurati Disnager Untuk dilakukannya mediasi Lagi-lagi Disnager menjawab Bahwa ini tidak bisa Dimediasikan Karena ini normatif Nota gitu Nah Nota khusus Memang kata Pasap Anselan Koordinator Langkahnya sebenarnya adalah Pihak FKU Kata Itu membawa Hasil dari Nota itu Dilaporkan ke pengadilan Setempat Dilaporkan dulu Untuk pelaporan saja Bahwa akan ada kasus itu Nah setelah itu Maka baru Dimasukkan laporan tertulis juga Untuk diperselisihkan dulu Baru nanti dia bisa berjalan Memang HI sampai Ini belum punya kewenangan Apapun gitu Langkah-langkah itu Jadi kami Menanggapi hal itu juga Ya ini kan Sepertinya tidak sinkron ini Antara HI dengan juga Dari pengawas provinsi Kami berencana juga Dan saya sendiri Meminta kepada Kepala Dinas Untuk mempertemukan kami Antara ini pengawas Pengawas Dan ini bagian HI Bagaimana ini caranya Supaya selesai Supaya kami Tidak seling nempak Tidak seling nempak Iya Karena kemari Tidak ada penyelesaian Sana bilang Masukkan aja di HI HI bilang Ini bukan rananya Nah kami juga Ngambang disini Jadinya Nah terus Kalau kita Kita bicara data Sebenarnya Dari temuan pengawas Kan ada 52 52 Yang Itu yang diangkat Di dalam nota itu Menjadi PKWTT PKWTT Dari PKWT Menjadi PKWTT Kalau data yang dimiliki FUKUTAN Bagaimana Sama seperti itu Jadi 34 Itu yang di PHK Dari 52 Tadi 34 Dari 52 34 yang di PHK Yang 21 Yang diusir Yang diusir itu 21 PHK 34 Ya Dari 34 Itu 21 diusir Diusir Yang sisanya belum Sisanya masih bertahan Artinya dari 34 Yang kena usir 21 ya Selebihnya tidak diusir Tidak diusir Distop sama mereka Tidak melakukan pengusiran lagi Mungkin setelah kita lakukan Proses-proses ini Hmm gitu Tapi intinya Setelah keluarnya nota Khusus dari Pengawas Artinya apa yang dituntut FUKATAN Harusnya Menemukan kebenaran Ya kan Karena nota itu menyatakan Memang Tidak bisa PKWT Eh PKWT Tapi harus PKWTT Karena pekerjaan yang kontinu ya Ya betul Itu kan juga asik Pemeriksaan pengawas Ya kan Tapi kan SKJ kemarin Beralasan bahwa Berdasarkan Asosiasi pengusaha sawit kan Ya Bukan termasuk Karena pekerjaan yang Rutin Ya tapi Kita ini Bisa berpatukan kemana Gitu kan Ke undang-undang Atau Apa Pengusaha Organisasi pengusaha Betul Jadi Yang kita anggap sekarang ini Ya Hukum ya inilah Prosedurnya gitu kan Mekanismenya Inilah gitu ya Kita udah lakukan itu Dan itu pun Kalau misalnya dia mau Menolak nota itu Pun bisa sebenarnya kan Dia banding ke dirjen Banding ke dirjen Untuk minta Pendetapan ulang Atau Pemeriksaan ulang Seperti itu Tapi selama 21 hari kerja Mereka tidak menolak Artinya Mereka ini menerima Karena undang-undang kan 21 kan EPP Tapi tidak melaksanakan Betul Kalau dengan alasan Tadi ada undang-undang lain Yang mengatur itu Ya mungkin bisa Tapi kalau Kan batas waktunya 21 hari kan Tapi alasan mereka kan Kemarin menolak itu kan Hasil rapat jaki Bahwa jenis pekerjaan itu Bukan rutin Ya bukan rutin Semangat Tapi ternyata Nota Khusus yang dikeluarkan Pengawasan Sudah menyatakan Diangkat jadi PKWT Maka Itu rutin Intinya kan itu Nah sekarang Apa yang Yang mau disampaikan Oleh Kepukatan Baik kepada Pemerintah Kabupaten Braw Yang kemarin Sudah memfasilitasi Notul N Ya Meskipun baru dilantik Mau menangani Persoalan ini Segera gitu Dan Ada tiket baiknya PTSKJ Terjanji Yang dituangkan Dalam Notul N Yang mau disampaikan Kepada pemerintah Kabupaten Braw Maupun kepada Di Senangker Kabupaten Braw Plus Pengawasan Tentang Kerjaan Maupun SKJ sendiri Ya kalau kami Ingin menyampaikan Pesan juga Kepada Pemerintah Kepakai ini Yang menangani Tentang-tentang kerjaan Kalau bisa Memang kami ini Kalau ada yang kurang dari kami Yang bimbing Yang baik-baik lah Yang betul-betul gitu Diarahkan yang betul Jangan kami dombang-ambing juga ya Karena ini Persoalan ini Masalah Perut orang ini Masalah Perut orang Yang punya Anak istri Yang menunggu Kepastian Nah tapi kami juga Di kabupaten ini aja Kami sudah diombang-ambing Semua yang harusnya Ke pengawas Kami sudah Sampaikan ke pengawas Yang harusnya ke HI sudah kami Sampaikan ke HI Kami laporkan Tapi Ya tindak lanjutnya Kami mohon Keseriusannya gitu Untuk menangani Melihat kami gitu Karena ini memang Pengenjawabnya mereka Dan kalau ke pihak SKJ Saya melihat saat ini Ya kalau Ngomong ke kami itu Sudah baik gitu Sudah baik Nanti kita ketemu Kita akan Bicarakan dengan baik Kita carikan win-win Tapi pelaksananya Sampai sekarang Belum ada Hanya omongan Sudah ada omongan Ya omongan sudah Tapi ketemuannya Sebelumnya komunikasi pun Tidak ada Sekarang sudah ada Sudah ada komunikasinya Sudah menyampaikan Hal-hal ini Apa yang kita harus tempuh Seperti itu Dan kemarin Terakhir kami Komunikasi Lewat telpon Ya nanti kita akan Sesuaikan aja Dengan notulensi itu Kita akan ketemu Nanti MOU Kita akan selesaikan Secara baik-baik Win-win solution Tapi sampai saat ini Belum ada juga Ini kaitannya Kan kemarin Yang memperjuarkannya Kukatan aja Sampai nginap ya Tapi kemudian Kawan-kawan dari Serikat buruh lain Merasa tergugah Bahwa persoalan ini Bukan hanya Milik kukatan Tapi juga Menjadi tanggung jawab moral Bahkan kawan-kawan Mahasiswa juga ikut Bergabung dalam Sehingga terbentuklah Aliansi Nah kalau kawan-kawan Aliansi sendiri Melihatnya gimana Ya mereka sampai sekarang Itu mendesak saya Mendesak saya Ayo kita selesaikan Karena apa Kekhawatiran mereka Karena melihat di media sosial Dimana Ini menjadi viral liberal Mereka khawatir Ini akan terjadi Terjadi apa Terjadi seperti ini Hal ini terjadi ke anggota mereka Yang di perusahaan ini Setelah keluarnya nota Menjadi pembenaran Menjadi pembenaran Ketika ada satu kasus Ketika ada satu kasus begini Dibiarkan Tidak selesai Akhirnya perusahaan yang mengikut Menjadi telak ukur Jadi perusahaan Oh ternyata pengawas ini Bisa kita buat begini Oke Bisa kita abaikan nota Itu yang menjadi Kekhawatiran teman-teman Akhirnya mereka bergabung Supaya melawan ini Ya membantu kami Baik Itu aja mungkin Pak Budiman Terima kasih atas waktunya Ya kami sebagai media Hanya bisa berharap Sekaligus mendoakan Semoga kawan-kawan Pekerja Kawan-kawan buruh Kawan-kawan karyawan Dapat menemukan solusi yang Memang Apa ya Menguntungkan semua pihak Kita tidak mencari Siapa pihak yang benar Siapa pihak yang salah Yang kita cari adalah Yuk Solusi Untuk kebaikan persatu Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum